Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Berbagikan Bersama saya, Laura Surya Halim dari kelas Branded Dan rekat saya, Benadim Kela Indawan dari kelas 9K Di Spendupan News, kami akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan Spendupan, pasti bisa Spendupan, pasti bisa Spendupan, pasti bisa Belajar Pancasila, cedas, berkarakter Berita pertama kami akan membahas mengenai kegiatan persami Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21-22 Januari tahun 2023 Kegiatan persami merupakan salah satu rangkaian kegiatan pramuka yang resmi Sesuai nama, persami adalah perkemahan Sabtu Minggu yang dilakukan selama 2 hari 1 malam Berikut cuplikannya Kegiatan hari pertama adalah Pengecekan peserta, upacara pembukaan, simulasi memasak, pengujian SKU dan TKK Pramuka produktif atau praktik memasak, api unggun, pentas seni, dan apel malam Lalu untuk kegiatan hari terakhir adalah Senam pagi, pembubaran tenda, outbound, dan penutupan persami Perkemahan Sabtu Minggu Perkemahan Sabtu Minggu Terima kasih Berita kedua adalah sosialisasi KTPI oleh Bank Jatim yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2023 Sosialisasi ini bertujuan untuk membina siswa-siswi SMP Negeri 28 Surabaya Dengan pembayaran 029 yang ada di kantin yang sebelumnya dari kupon menjadi scan QR atau kartu identitas anak Berikut cuplikannya Para siswa mendapat penjelasan untuk mengganti pembayaran di kantin Yang awalnya para siswa menggunakan kupon untuk pembayaran di kantin menjadi uang elektronik Pembayaran dilakukan menggunakan scan QR code atau menggunakan kartu identitas anak Saya mau bertanya ke Adiladu sekali Oke Ini untuk menangan Ada mas atau mbak yang tahu atau tidak Ditempat sama orang tua Nanti Ada namanya Katapai Namanya ya Jadi di situ Nanti untuk Katikannya di sini Nanti gak ada ini tempel Pis Dan juga ada Kompur Terima kasih. Berita terakhir, kami akan membahas mengenai kunjungan dinas perhubungan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari tahun 2023. Kunjungan dinas perhubungan ini bertujuan untuk membina siswa-siswi tentang pentingnya keselamatan lalu lintas. Berikut cuplikannya. Para siswa mendapat pembinaan mengenai pentingnya menjaga keselamatan lalu lintas, seperti memakai helm saat berkendara dan berjalan dengan kecepatan yang normal atau 60 km per jam. Instansi yang terkait yang menangani tentang kejadian-kejadian jadulah di Kota Surabaya itu melakukan evaluasi. Ternyata faktor yang tertidik menyebabkan terjadinya kejalanan lalu lintas. Semuanya bagus, faktor jalan. Yang ketiga, faktor cuaca alam, faktor hujan, meskipun cuaca tidak menentu, karena banjir, ada memang banjir jenangnya, tapi sebentar, beberapa menit sudah hilang. Lain juga di kota-kota kayak di kota-kota, sampai di hari-hari-hari. Karena faktor manusianya, pengguna jalannya, saya tanya, siapa yang berangkat dan pulang sekolah sudah mengendarai sekolah? Demikian beberapa perintah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kota-kota dan perilaku yang kurang berkenan. Sampai jumpa di Bantuan Pagis selanjutnya. Sampai jumpa, para kinsa. Pelajar Pancasila, Jandas Berkarakter.